Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi dan luar negeri, rekapitulasi KPU rampung. KPUri telah menyelesaikan seluruh hasil penghitungan suara pemilu 2024 tingkat nasional pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Rampungnya seluruh rekapitulasi ditandai dengan Ketua KPU Hashim Asyari mengetok palu sebagai tanda pengesahan. Adapun provinsi terakhir yang disahkan adalah Papua Induk. Melansir Tribunews.com, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dinyatakan unggul di Papua Induk dengan raihan 379.908 suara. Kemudian disusul Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memperoleh suara 178.534. Sedangkan posisi ketiga di Papua yakni Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin yang meraup 67.592 suara. Bismillah sah, kata Ketua KPU Hashim Asyari sambil mengetok palu sidang tanda pengesahan. Dengan rampungnya seluruh rekapitulasi, Prabowo-Gibran dinyatakan menang di 36 provinsi. Sementara, Anies Muhaimin hanya unggul di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian, Ganjar Mahfud tidak menang di provinsi manapun. Tak hanya menang di 36 provinsi, Prabowo-Gibran juga menang di dapil luar negeri dengan raihan 427.871 suara. Lalu disusul Anies Muhaimin yang meraup 125.110 suara dan Ganjar Mahfud 118.385 suara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.